Intro Memang ada PNS yang diberi kewenangan Sesuai dengan kewenangannya kompetensinya sebagai pendidik Gak ada, ini kan memang ada ketentuan ya PNS juga bisa, jadi tidak ada Tentunya tidak semua PNS Satpol PP akan menjadi arogan, menjadi mudah melakukan kekerasan Pemirsa, demi membuat warga lebih disiplin protokol kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan wewenang kepada Satpol PP Sebagai penyidik pelanggaran protokol kesehatan Kewenangan tersebut saat ini tengah digodok di DPRD Dan rencananya akan diputuskan akhir bulan ini Rencana tersebut membuat publik bertanya-tanya Apa urgensi menjadikan Satpol PP sebagai penyidik? Apakah polisi saja tidak cukup? Lalu bagaimana mencegah arogansi dan penyalahgunaan wewenang oleh APARA? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Kebunuh DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Sementara itu di paruh kedua nanti Prime Talk akan mengulas soal beragam bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama Pak Debi Sudah banyak sebetulnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk Bansos Tapi mengapa masih banyak masyarakat yang menjerit dan menolak berbagai macam pebatasan kegiatan Dengan alasan harus keluar mencari uang untuk bisa makan Ini adalah perantok selengkapnya bersama saya, Zylvia Iskandar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan perubahan peraturan daerah terkait pengadalian COVID-19 di Ibu Kota Dalam revisi tersebut terdapat beberapa poin baru Salah satu yang belakang menibulkan kontroversi adalah Pemberian wewenang kepada Satpol PP sebagai penyidik dalam pidana pelanggaran protokol kesehatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pelibatan Satpol PP sebagai penyidik sudah memiliki ketentuan hukum Selain itu juga untuk efek jerah Memang ada PNS yang diberi kewenangan Sesuai dengan kewenangannya kompetensinya sebagai penyidik Semua ada aturan dan ketentuan hukumnya Dan untuk itu juga kita diperbaiki melibatkan Polisi dengan kewenangan yang ada untuk membantu Percepatan penanganan, sanksi, dan perindahan Usulan ini mendapat kritik keras dari pengamat kebijakan publik Terubus Rahadiansyah Menurut Terubus, menjadikan petugas Satpol PP sebagai penyidik Kasus pelanggaran protokol kesehatan Dapat memunculkan arogansi dan penyalahgunaan wewenang Nanti tiba-tiba dijadikan penyidik Maka itu berbahaya Karena hal itu akan menjadi arogan Menjadi mudah melakukan kekerasan Di samping pungli juga bisa nanti istilahnya itu panipiro Terhadap proses-proses di mana yang bersangkutan Satpol PP itu melakukan penyidikan Pendapat Terubus memang tidak dapat diabaikan Mengingat telah terjadi sejumlah insiden Yang menunjukkan arogansi petugas Satpol PP Saat melakukan razia Sebut saja insiden pemukulan terhadap pasangan suami istri Di Goa Sulawesi Selatan pekan lalu Yang diduga telah melukai salah satu warga Selain itu ada juga insiden perusahaan barang Saat melakukan razia protokol kesehatan Di Singkawang, Kalimantan Barat Alih-alih membuat warga jera publik justru khawatir Memenang penyidikan yang dimiliki oleh Satpol PP di DKI Jakarta Akan menimbulkan arogansi hingga pungli Bagaimana agar kekhawatiran publik itu tidak terjadi Sudah bergabung bersama kami Wakil Geberdu DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Dan juga pengabat kebijakan publik Terubus Raha Diansyah Selamat malam Bang Riza, Pak Terubus Selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Bang Riza, apa urgensinya Menjadikan Satpol PP sebagai penyiri pelanggaran protokol kesehatan? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Satpol PP itu Sebagai penegak Daripada peraturan daerah Itu sudah diatur sejak lama Yang kedua Perlu kami sampaikan bahwa Ini perlu diluruskan persepsi yang mungkin Belum ditahami Bahwa revisi undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID Ini bukanlah wawenang baru Yaitu terkait bahwa Undang-undang ini direvisi Maaf, perda ini direvisi Dengan maksud memberikan kewenangan Pada kepolisian Dan juga kepada Satpol PP Dan memberikan sanksi pidana dan lainnya Tidak ada beberapa poin Kedua, bahwa Satpol PP itu Diberi kewenangan Sebagai penyidik Untuk perda Itu juga sudah diatur lama Jadi kewenangan Selaku PPNS Atau pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil Sudah lama berlaku Sejak Bisakannya undang-undang Nomor 8 Tahun 1988 1981 Tentang Puhab Jadi ini sudah lama Bahwa ada yang namanya penyidik PNS Tapi ini untuk perda Jangan disalahpahami Untuk hal-hal lain yang menjadi kewenangan Daripada kepolisian dan kejaksaan Atau kewenangan pengadilan Justru selama ini Dalam menegakkan perda Satpol PP Yang punya kewenangan Dibantu Oleh kepolisian Oleh TNI Dan oleh kejaksaan Oleh pengadilan Itulah yang selama ini berlaku Sekalipun penegakan Daripada perda Itu menjadi tanggung jawab Satpol PP Dalam kesarian tugasnya Ini yang terkait dengan Penegak perda Dan perkada Satpol PP Mempunyai kualifikasi Sebagai penyidik Bukanlah hal yang baru Jadi kewenangannya ada Dan penyidikan merupakan Hal yang biasa Oleh Satpol PP Tentu orang-orang Yang diberi tugas Sebagai penyidik Yang memiliki Kualifikasi tertentu Pengalaman Sertifikasi Jadi bukan sembarangan orang Asal PNS Atau asal Satpol PP Diberi kewenangan Sebagai penyidik Kualifikasinya harus seperti apa Bang Riza? Kualifikasinya harus seperti apa? Ya tentu ada aturan Yang diatur Saya detailnya tidak paham Ini aturannya sudah diatur Melalui undang-undang Peraturan dan sebagainya Dan juga Selalu Masalah ini Kita selalu berkoordinasi Dengan Kepolisian Kejaksaan Pengadilan dan sebagainya Jadi sekali lagi Ada taraf yang harus Ditenungi Harus ada kualifikasinya Harus ada pendidikannya Latihannya Sertifikasinya Jadi bukan semua Namanya juga penyidik Pejabat penyidik Pegawai negeri sipil Ini berbeda Berarti setidaknya Yang pertama harus Berstatus pegawai negeri sipil ya? Ya jadi Penyidik itu ya harus PNS Di luar PNS tidak boleh Satpol PP itu ada yang PNS Ada yang bukan PNS Itu harus berbedakan PNS pun yang diperbolehkan Dan Satpol PP sebagai penyidik Yang harus memiliki Sertifikasi Pendidikan Pelatihan Ada prosesnya Memiliki kompetensi Dan keahlian tertentu Bang Reza Kalau menurut Kabupaten Mas Polda Metro Jaya Personil Satpol PP Yang jadi penyidik Itu harus memiliki Surat keterangan Dari kepolisian Jadi maksudnya Apakah nanti kepolisian Yang akan menentukan Apakah personil Satpol PP Bisa jadi penyidik atau tidak? Ya tentu semuanya Ini kan ada keunangan Itu sudah diatur dalam KUH Ada yang menjadi keunangan Satpol PP Ini kan Jadi masyarakat Jangan salah pahami Ini bukan urusan Yang secara umum Ditangani oleh kejahatan Dan kepolisian Ini penegakan perga Apa sih contohnya? Contoh orang buang Sampak sembarangan Umpamanya seperti itu Itu contohnya Karena urusan kebertihan Nah sekarang Urusan toko kesehatan Orang yang tidak Menggunakan masker Umpamanya restoran Melebih kapasitas Yang diatur Jam operasionalnya Omnya diketukkan jam 5 Kok buka sampai jam 6 Atau jam 8 Kok buka sampai jam 10 Ya sama seperti itu Hal-hal yang terkait dengan Penertiban Ketiriban Yang ada dalam Ruang LKI Dan terkait dengan Perdah Tidak lebih dari itu Jangan disalahpanggakan Seperti penyidik Di kepolisian Atau kejahatan Dan sangat berbeda Bahkan dalam Pelaksanaan kerjanya Kami dibantu Selama ini Selama ini Yang kita menggunakan Disidang di tempat Diberi Diputuskan Diberi sanksi Adnisasi Atau sanksi denda Atau sanksi sosial Kerja Begitu juga Selama ini Umpamanya ada Restoran Buka melebihi kapasitas Melibihi Jam kerja Tidak perlu lapor ke polisi Disitu bisa Kewenangan dari Satol PP Yang berkoneksi Dengan kepolisian Terkait Pidana Pidana pun Dibatasi Ada yang namanya Tindak pidana Ringan Bukan tindak Tindak berat Namanya Tipiring Itu juga diberi Kewenangan Satol PP Dan semuanya Terkait Tindak pidana Juga Harus menjaga Kehatian Selain menilai Potensi Semua harus dikorehatikan Dengan kepolisian Kejaksaan Dan pada akhirnya Pengadilan Dan Revisi daripada Perdana nomor 2 Tahun 2020 ini Itu diantaranya Juga Melibatkan Kepolisian Kejaksaan CNI Pengadilan Dan ada pengadilan Di tempat Umpamanya Supaya cepat Kita menanganinya Dan supaya Dalam rangka Memberi efek gerak Karena selama ini Dengan denda Dengan kerja sosial Dengan denda Administratif Dengan penyegilan Sementara Masih ada yang Membandal Yang diam-diam Bahkan dengan Sengaja Berulang-ulang Diulang lagi Nah yang diulang-ulang Inilah Melalui nanti Perda 2 Yang kita revisi ini Kita akan beri Sanksi pidana Tidak sekedar Penutupan sementara Atau pencabutan izin Tapi dimungkinkan Sanksi pidana Mudah-mudahan Dengan adanya Sanksi pidana ini Nanti terjadi Disiplin yang Lebih baik lagi Tidak ada lagi Yang main-main Sanksi pidana ini Bang Riza Supaya publik Lebih paham ya Sanksi pidana ini Apakah bisa Dikenakan langsung Oleh penyidik dari Satpol PP Atau kalau sudah Menyangkut ranah pidana Ini harus diselesaikan Oleh kepolisian Ya dan sekali lagi Tindak pidana ini Bukan tidak pidana Yang berat Ini tidak pidana Yang ringan Itulah Keunangan yang diberikan Oleh Satpol PP Dan pelaksanaannya Terus berkoordinasi Dengan kepolisian Karena selama ini Tindak pidana itu Ada di Kepolisian Nah terkait dengan Perda Memang menjadi Kewenangan Satpol PP Dalam penegakannya Dibantu oleh Polisi dan TNI Dan penyaksaan Oke Pak Trubus Kalau kata Bang Riza Tadi sebetulnya Tidak ada yang baru Dari revisi Perda nomor 2 tahun 2020 Tentang penanggulan Covid-19 Di DKI Jakarta Wawenangnya tetap sama kok Memang dari dulu Satpol PP Diberikan kewenangan Untuk menjadi penyidik Terutama dalam hal Pidana yang ringan Pelanggaran protokol Kesehatan Itu konteksnya Apakah selama ini Anda melihat ada masalah Ketika Satpol PP Diberikan kewenangan Sebagai penyidik Untuk menindak Pelanggaran protokol Kesehatan Di DKI Jakarta Iya menurut saya Ada masalah itu Karena apa Karena kemudian Ketika mereka Berhadapan dengan Warga yang Dianggap melakukan Pelanggaran Itu Satpol PP Kemudian Bisa secara Arogan Itu kemudian Melakukan Teguran-teguran Kan gitu Karena kalau memang Apa konteksnya Dalam hal Edukasi sesungguhnya Kan Tidak perlu Diberikan Wondang sampai Kepenyidikan Karena kalau Penyidikan itu Berarti kan Dia sampai pada Konteksnya itu Penyitaan Barang bukti Sampai penahanan Kepada Pihak yang Ditahan Pelakunya Dan macam-macam Itu kan Prosedurnya itu Karena itu Menurut saya Lebih baik Konteksnya itu Kalau memang hanya Untuk ini Prokes ya Bisa dipahami Tetapi persoalannya Kemudian Tidak sesederhana Itu implementasinya Kan orang misalnya Orang pakai masker Orang pakai masker Maskernya melorot Misalnya melorot Apakah kemudian itu Dianggap pelanggaran Kan belum tentu juga Kan gitu Nah ini nanti Kalau misalnya Satol PP Tidak memahami betul Itu dianggap itu Sebagai pelanggaran Karena Maskernya melorot Nah ini yang kemudian Di masyarakat Saya khawatir terjadi Semacam Benturan Gesekan Karena apa Karena kemudian Pemahaman Orang memakai masker Kan bukan tindakan kriminal Bukan satu hal yang ini Meskipun itu sekarang ini Konteknya Karena kontek pandemi Konteknya apa-apa Dianggap sebagai pelanggaran Tetapi kan konteks Dalam konteks Perbentukan Masyarakat masih memahami Itu hanya Sebagai kewajiban saja Untuk memakai masker Oke Jadi sebetulnya Fungsi atau kewenangan Dari Satol PP ini Lebih kepada Memberikan edukasi Menegur masyarakat Atau sampai melakukan Karena istilah yang digunakan Lala penyidikan Jangan sampai masyarakat Salah paham bahwa Satol PP ini Bisa misalnya Memanggil Kemudian langsung Mengenangkan sanksi Memberikan pidana Kepada masyarakat Yang melakukan pelanggaran Protokol kesehatan Untuk memperjelasnya Nanti saya akan ketanyakan Kembali kepada Bang Riza Tapi kita harus juga lagi Pemirsa Peremtok akan kembali Sesuatu lagi Kembali lagi bersama kami Di Peremtok Pemirsa Bang Riza apakah masih Tersambung Ya masih Oke Bang Riza sebelum kita jawab Soal potensi Arogansi Dan juga penyalahgunaan Kewenangan oleh Satol PP sebagai penyidik Saya ingin memperjelas Sedikit lagi Sejauh mana sebetulnya Kewenangan penyidikan Yang dimiliki oleh Satol PP Apakah sampai misalnya Bisa melakukan penyitaan Barang bukti Menetapkan tersangka Atau bahkan langsung Menjatuhkan sanksi Hingga menyegel tempat usaha Ya terkait itu Itu masih dalam pembahasan Jadi yang pertama Harus dipahami Poin pertama dulu Bahwa PNS Boleh jadi penyidik Itu diatur Dalam undang-undang 8 tahun 2019 81 Tentang kuat Itu dulu poin pertama Kalau satu PP PNS bukan Satu PP ada yang PNS Ada yang bukan Yang PNS dimungkinkan Tentu Yang memenuhi syarat Kompetensi Pengalaman dan lain-lain Dan yang sesuai Nah itu juga Harus dipahami juga Kemudian Yang ketiga Yang harus dipahami juga Adalah Sekarang ini Yang diberi kesempatan Untuk yang dimana Untuk yang Perda nomor 2 Tentang penanganan COVID Gitu loh Dan ini masih dalam Pembahasan Jadi belum putus Belum putus Terkait Ya Satu PP Sebagai penyidik Dalam Prokes Terkait Protok kesehatan Di Perda nomor 2 Inilah yang dalam Usulahan Nanti dibatalkan Kepada nomor DPRD Kalau disetujui Bahwa Satu PP Dimungkinkan Menjadi Penyidik Daripada Protok kesehatan Sebetulnya Poinnya bukan itu Poinnya adalah Provisi ini Intinya Memberi kewenangan Melalui Perda nomor 2 Ada payung hukum Dimungkinkan Yang melanggar Diberi Tindak pidana Karena selama ini Dengan denda Dengan saksisasi Bahkan kecabutan Izin Bahkan segel Masih saja Ada yang memandu Sekalipun Ada tindak pidana Itu masuk Katakan tindak pidana Ringan Dan bukan Penyidikan yang dimiliki Satu PP di Perda Ini maksudnya Seperti apa sih Bang Riza Contohnya saja Ada yang namanya Pelanggaran Dan bukan pelanggaran Kalau Perda itu Ya pelanggaran Seperti apa Kira-kira yang nanti Dimungkinkan Yang dipidana Upamanya Ada perusahaan Yang terus Mengulang-ulang Sudah diberi sanksi Bahkan ditutup Sementara Masih juga Melanggar Protok itu Yang dimungkinkan Dipidana Nah itu pun Masukkan Tindak pidana Ringan Mengenai Kewenangan Batasan Tantinya Berapa lama Itu masih dalam Pembahasan Kita tunggu saja Nanti hasil Daripada revisi Perda nomor 2 Di DPRD Yang sudah Dimulai Pembahasannya Masih dalam Masih dalam Pembahasan Oke Mumpung masih dalam Pembahasan Baik Ternyata Masih banyak Yang harus dibahas Ini di DPRD Mumpung masih dalam Pembahasan Pak Trubus Masukkan apa Yang ingin Anda Berikan Supaya Bisa menjadi Bahan pertimbangan Apakah seharusnya Memang Satpol PP Dijadikan penyidik Meskipun aturannya Memang sebetulnya Memperbolehkan Atau tidak Optimalkan saja Penegakan hukum Yang selama ini Sudah ada Tanpa melibatkan Satpol PP Sebagai penyidik Apa pertimbangan Yang ingin Anda Sampaikan Iya Menurut saya Yang paling pokok Adalah Kalau memang Apa namanya Pemprov mengendaki Satpol PP Masuk Masuk sebagai penyidik Itu harus Melalui Prosedur Mekanus Yang ketat Sehingga nanti Di lapangan Ini kan persoalannya Di implementasinya Perimplementasinya Itu jangan sampai Nanti benturan Dengan masyarakat Karena persoalannya adalah Sudah berulang kali Yang namanya Satpol PP Di berbagai tempat Selali ada Gesekan dengan Namanya warga masyarakat Karena dia langsung Nah Karena itu Sebenarnya Kalaupun Dipakta seperti itu Saya sih Malah lebih setuju Sebenarnya Lebih Memperdayakan Yang sudah ada saja Artinya Karena memang Penyidikan ada Di tangan Kepolisian Kepolisian saja Yang melakukan itu Satpol PP Tetap membantu Dan tugas Satpol PP Itu adalah Mensosialisasikan Terkait dengan Peraturan daerah itu Sebagai fungsinya adalah Aparat penegak Penegak Perda Nah di dalam penegakan itu Kan ada namanya Substansi Aturan yang Isi dari aturan itu Nah itu disampaikan Kepada warga masyarakat Yang kedua kan Tentang struktur Nah struktur itu Pelaksana di lapangan Seperti apa Kan gitu Jadi supaya Masyarakat itu Dibahami sebagai Edukasi Bukan dibahami sebagai Intervensi Kalau intervensi Masyarakat nanti Tersinggung Marah Kan gitu Nah yang ketiga Tentu Kedisiplinan masyarakat Dan budaya hukum Nah kedisiplinan ini Bisa tercipta Kalau dalam hal ini Di dalam penegakan itu Menekankan Apa yang disebut Public civility Kesantunan publik Kan gitu Nah kalau kemudian Nanti munculnya Arogansi Munculnya intimidasi Ataupun munculnya Kemudian Kekerasan Bahaya Karena orang Bukan Anda Apakah Ataupun akan Penjara Oke langsung saja Dijawab Bang Riza Ada kekhawatiran Soal Arogansi Intimidasi Bahkan sampai Pungli Yang dilakukan oleh Satpol PP Di lapangan Apabila Nanti perdanya Menjadikan Satpol PP Sebagai penyidik Bagaimana Mencegah atau Mengantisipasi hal tersebut Pertama Kalau bicara Arogansi Itu bisa terjadi Pada siapa saja Ini masalah karakter orang Itu kesalahan Jadi Jangankan Satpol PP Yang punya Kewonangan Orang yang tidak Kewonangan Juga bisa Arogam Jadi itu masalah karakter Yang kedua Terkait Arogansi Tentu ini Menjadi perhatian Kita bersama Di DKI Jakarta Alhamdulillah Tidak ada seperti itu Kalau ada yang viral Kita lihat di beberapa Media sosial Kebetulan itu bukan Satpol PP Yang ada di DKI Jakarta Yang ketiga Tentu kami memahami Terkait ada Potensi Pulih Itu juga menjadi Perhatian kita Untuk itu semua Harus transparan Dan pada masalah Sampaikan saja Kalau ada petugas kami Sampaikan Akan kami beri tindak Akan kami sangsi Jangan kandungli Nongkrong-nongkrong Di warung kopi Kita Ketat Katakanlah seperti itu Yang kedua Begitu juga Kalau ada Arogansi-arrogansi Yang tidak pada tempatnya Itu kita Itu salah Itu pasti kita beri sangsi Begitu juga Soal kewenangan Jangan dipahami Sebagai penyidik Kemudian bisa menahan orang Ini kalau dalam draft Ini dijelaskan bahwa Di dalam draft Dijelaskan ada 14 Usulan yang diberi Usulan kita Empatnya menerima Laporan dan pengaduan Dari seorang Tentang tindak pidana Melakukan pemeriksaan Kebenaran laporan Sampai yang terakhir Meminta bantuan ahli Jadi disini Tidak ada Kemudian Menahan orang Seperti polisi Bisa menahan orang Tidak ada seperti itu Jadi kewenangan yang ditimpa Menggodokan dari Perda Revisi Perda ini Bang Riza dan juga Pak Trubus Mudah-mudahan nanti Betul-betul bisa diatur Dekat baik Sehingga tidak timbul Yang namanya Penyalahgunaan kewenangan Dari yang ada Di Perda tersebut Terima kasih Bang Riza Patria Dan nantinya Pak Trubus Masih akan bergabung